Film ini mengambil latar waktu 3 tahun setelah Kong dan Godzilla berhasil menaklukkan Mechagodzilla. Mereka menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda. Di satu sisi, Kong hidup sebagai titan terkuat di Hollow Earth, yang merupakan sebuah dunia purba yang terletak di bawah permukaan bumi. Sedangkan di sisi lain, Godzilla kini hidup di atas permukaan bumi sebagai pelindung umat manusia dari serangan titan berbahaya. Sementara itu, Elaine yang merupakan ilmuwan Monarch, melakukan sejumlah presentasi dan wawancara terkait Kong dan Godzilla. Di sini, Elaine bilang kalau Kong sebenarnya sedang kesepian karena ia tak kunjung menemukan keluarga yang selama ini ia cari. Dia juga menjamin kalau Kong dan Godzilla tidak akan saling menyerang selama mereka tidak mengganggu wilayah kekuasaan masing-masing dan kemudian dia menekankan kalau umat manusia sebenarnya beruntung memiliki Kong dan Godzilla. Karena berkat kedua titan terkuat ini, umat manusia selamat dari kepunahan akibat serangan titan berbahaya yang mengacau. Di sisi lain, pos observasi Monarch di dalam Hollow Earth berulang kali menangkap sinyal misterius yang selama ini belum pernah mereka temui. Di waktu bersamaan, kita akan diperlihatkan kehidupan anak angkat Elaine yang bernama Jia. Jia adalah keturunan suku kuno yang bernama Iwi karena ikatan khususnya dengan Kong. Namun Jia menjadi anak yang sulit bergaul dengan manusia pada umumnya. Tak lama kemudian, Jia tanpa sadar menggambar sesuatu yang sama persis dengan bentuk sinyal misterius tangkapan Monarch di dalam Hollow Earth. Hal itu membuat Elaine dipanggil ke sekolah oleh gurunya sambil melihat Jia yang sedang membersihkan meja yang digambar sebelumnya. Pada satu titik, Elaine menyadari kalau gambar yang Jia buat mirip dengan bentuk sinyal misterius tangkapan Monarch dan karena para ilmuwan Monarch gagal memahami maksud sinyal misterius ini, Elaine pun akhirnya meminta bantuan pada kenalannya yang bernama Bernie. Bernie sendiri adalah seorang podcaster yang gemar mengaitkan keberadaan Titan dengan teori konspirasi. Elaine memperlihatkan hasil gambar Jia dan tangkapan sinyal tadi kepada Bernie. Meski Bernie tidak memiliki pengalaman yang mumpuni, sebagai ilmuwan, Elaine meyakini kalau Bernie bisa menerjemahkan sinyal misterius ini karena ia bisa berpikir bebas. Keesokan harinya, Kong yang selama ini hidup di dalam Hollow Earth tiba-tiba naik ke permukaan bumi dan merapat ke markas Monarch. Lupanya, Kong datang untuk meminta pertolongan karena ia sedang mengalami sakit gigi akibat memakan daging hewan buruannya yang sangat keras. Monarch berhasil membius Kong dengan obat tidur dan langsung mengutus seorang pria bernama Trapper untuk menangani sakit gigi Kong. Dengan kemampuannya yang mumpuni, Trapper akhirnya berhasil mengganti gigi Kong yang sedang infeksi dengan gigi palsu yang terbuat dari logam keras. Akhirnya, Kong berhasil sembuh dari sakit giginya dan dia cukup menyukai gigi barunya ini. Tak lama berselang, Elaine menemui Trapper untuk membicarakan kehebatan Trapper dalam menangani masalah Titan. Dalam pembicaraan ini tersirat kalau Elaine dan Trapper pernah berteman dekat semasa dahulu saat mereka masih menjadi mahasiswa. Tak lama kemudian, Elaine akhirnya mendapatkan laporan dari Bernie soal sinyal misterius. Setelah melakukan analisa mendalam, Bernie menyimpulkan kalau sinyal misterius ini adalah sinyal panggilan darurat atau sinyal SOS. Ini artinya ada pihak tertentu yang melaporkan adanya bahaya di dalam Hollow Earth. Singkat cerita, Monarch akhirnya mengizinkan Elaine untuk membentuk tim guna menyelidiki siapa pengirim sinyal SOS tersebut ke dalam Hollow Earth. Dengan penuh pertimbangan, Elaine akhirnya mengikut sertakan Gia dan Trapper sebagai anggotanya. Tapi sebelum berangkat, Bernie menagih janji Elaine yang bilang kalau Elaine yang akan membawanya ke dalam Hollow Earth jika dia berhasil memecahkan maksud sinyal misterius sebelumnya. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Elaine mengizinkan Bernie ikut. Berbekal pesawat canggih dari Monarch, tim Elaine akhirnya masuk ke dalam lubang khusus yang selama ini menjadi jalur keluar masuk Hollow Earth. Di saat bersamaan, Kong juga pergi ke Hollow Earth karena ia sudah pulih total. Bernie terlihat ketakutan saat mereka masuk ke dalam Hollow Earth karena ini adalah pengalaman pertamanya yang masuk ke sana. Setelah masuk, mereka mengagumi keindahan Hollow Earth yang menyajikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Trapper juga mengaktifkan sistem mimicry yang dimiliki pesawat mereka dan bergabung dengan sekawanan predator yang sedang terbang untuk menghindari predator raksasa yang ada di sana. Sesampainya di tujuan, tim Elaine menemukan sebuah Porsche Monarch yang rusak akibat serangan Titan. Tim Elaine pun terkejut saat menemukan jejak telapak tangan kera raksasa di dekat pos ini yang menandakan kalau pos ini dirusak oleh Titan Kera yang sejenis dengan Kong. Di lain pihak, Kong mengambil senjata kapaknya dan mulai memeriksa keamanan wilayah kekuasaannya di Hollow Earth karena tertarik dengan suara yang muncul dari dalam tanah. Di tengah pemeriksaan ini, Kong tak sengaja memasuki wilayah tersembunyi di Hollow Earth yang belum terpatakan dan bertemu dengan seekor Titan Kera kecil yang bernama Suko. Tiba-tiba, Kong dikeroyok oleh Suko dan kawanan Titan Kera lainnya yang sudah dewasa. Meskipun kalah jumlah, Kong berhasil mengalahkan para Titan Kera dewasa yang bekerjasama dengan Suko. Kong pun akhirnya memaafkan Suko dan berusaha berteman dengannya agar Kong dapat bertemu dengan kelompok Suko. Selanjutnya, Suko mengajak Kong pergi ke danau untuk mencari air minum. Tapi sepertinya Suko merencanakan sesuatu hal terhadap Kong. Hal itu terbukti. Belum lama Kong menikmati air di danau ini, tiba-tiba ia diserang oleh Titan Ular yang sangat mematikan. Berkat kemampuannya sebagai Apex Predator, Kong akhirnya berhasil menghabisi Titan Ular ini dan langsung menjadikannya Santaban. Kong juga membagi Santapannya itu dengan Suko karena Kong ingin berteman baik dengannya. Kembali ke tim E lain, mereka terus menyusuri wilayah Hollow Earth untuk mencari lokasi asal sinyal SOS. Namun di tengah perjalanan, salah satu anggota tim mereka yang menjadi satuan pengamanan dimakan hidup-hidup oleh sebuah pohon hidup di sana karena tidak menghiraukan insting dari Trapper. Lantas di tengah perjalanan, tim E lain tak sengaja menemukan sebuah bangunan peradaban kuno yang ternyata adalah milik suku Iwi. Karena Jia adalah keturunan suku Iwi, tim E lain akhirnya memanfaatkan momen ini untuk berkenalan dengan suku Iwi. Meski sempat terjadi gesekan, tim E lain akhirnya berhasil meyakinkan kalau mereka tak berniat menyerang suku Iwi dan mereka datang dalam damai. Karena hal itulah, suku Iwi pun akhirnya membawa mereka ke dalam kediaman mereka yang tersembunyi dari sini. Tim E lain baru mengetahui kalau suku Iwi bisa berkomunikasi lewat telepati dengan sesama anggotanya. Dan rupanya sinyal SOS yang selama ini diselidiki oleh tim E lain ternyata dikirim oleh suku Iwi dengan menggunakan kristal khusus yang mereka miliki. Sementara itu di sisi lain, Godzilla ternyata juga bisa merasakan sinyal SOS kiriman suku Iwi karena sinyal ini bisa menjantau pikiran makhluk hidup tertentu. Tak lama setelah kemunculan sinyal ini, Godzilla yang tadinya tidur di Koloseum, Roma tiba-tiba bangun dan meranjak menuju ke Perancis. Setibanya di sana, Godzilla langsung merusak pembangkit listrik tenaga nuklir dan menyerap radiasinya. Selesai merusak PLTN di Perancis, Godzilla langsung meluncur ke samudera Artik. Rupanya Godzilla pergi menuju sarang seekor titan laut yang bernama Tiamat. Menurut para ilmuwan monark, sarang Tiamat mengandung radiasi energi yang luar biasa besar. Alhasil jika Godzilla berhasil menaklukkan Tiamat dan menyerap seluruh radiasi energi di sarangnya, maka kekuatan Godzilla akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan dua titan kuat ini pun terjadi di dalam air. Akhirnya Godzilla berhasil mengalahkan Tiamat, lalu dia pergi ke sarangnya dan beristirahat di sana. Kembali ke tim Elain, mereka diajak oleh suku Iwi untuk memahami ramalan tentang Hollow Earth dan dunia permukaan bumi. Jadi menurut ramalan tersebut, Hollow Earth dan dunia permukaan bumi awalnya hidup berdampingan dengan damai. Namun perdamaian ini pun rusak karena ada seekor titan kera, kuat dan kejam bernama Skarking yang berambisi untuk menguasai permukaan bumi. Karena ramalan inilah, suku Iwi akhirnya mengirim sinyal SOS untuk meminta bantuan dalam menghentikan Skarking. Di waktu bersamaan, Suko mengajak Kong mengunjungi tempat tinggal kelompoknya yang terletak di sebuah wilayah gunung berapi. Dari sini terungkap kalau kelompok suku adalah suku titan kera pimpinan Skarking yang sebelumnya sempat disinggung dalam ramalan. Setelah mengalahkan anak buah Skarking dengan muda, Kong akhirnya bertarung melawan Skarking di hadapan banyak titan kera. Di sini Kong terlihat menggunakan senjata kapak andalannya, sedangkan Skarking menggunakan senjata menyerupai rantai yang terbuat dari tulang belakang titan. Di puncak pertarungan ini, Kong akhirnya bisa mengalahkan Skarking. Ingin balas dendam atas kekalahannya, Skarking akhirnya memanggil titan S bernama Simo untuk menyerang Kong. Skarking menggunakan sebuah kristal yang terdapat di ujung senjatanya untuk mengendalikan Simo sesuka hatinya. Dengan kekuatan S-nya, Simo berhasil menyulitkan Kong dan membuat salah satu tangan Kong terkena efek dingin S semburan kekuatan Simo. Hingga akhirnya Kong dan Suko terpaksa melarikan diri. Lantas di tengah usaha mereka mentuk menyelamatkan diri, Kong dan Suko dikejar oleh banyak anak buah Skarking yang ingin menghabisi mereka. Di saat Kong terpojok oleh para anak buah Skarking, Suko memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan bebatuan besar yang pada akhirnya menimpa para anak buah Skarking. Setelah berhasil lolos dari serangan tadi, Kong dan Suko pergi ke wilayah Suku Iwi. Di sini, Trapper mendapati kalau tangan kanan Kong terluka cukup serius karena mengalami efek frostbite akibat serangan S dari Simo. Sebagai solusi untuk menyembuhkan tangan Kong, akhirnya Trapper mengambil sarung tangan khusus yang selama ini menjadi proyek rahasia Monark dan tersimpan di gudang senjata pos Monark di Hollow Earth yang hancur sebelumnya. Begitu memakai sarung tangan khusus ini, Kong langsung bisa pulih total karena alat ini mengandung serum obat yang bisa menangani rasa sakit tangan Kong tadi. Tak hanya itu, Kong kini bisa menggunakan sarung tangan ini sebagai senjata untuk memperkuat pukulannya. Tapi sayangnya ada salah satu anak buah Skarking yang berhasil selamat dari reruntuhan batuan tadi dan mengikuti Kong ke tempat Suku Iwi. Dia lalu pergi memberitahu Skarking di mana Kong beristirahat dan juga memberitahu kalau di sana terdapat jalan yang bisa membawa mereka ke Hollow Earth. Tak menunggu waktu lama, Skarking mulai melaksanakan misinya untuk menguasai permukaan bumi dengan menunggangi Simo sambil dikawal oleh para anak buahnya dan pergi ke tempat Kong. Mengetahui kedatangan Skarking, Kong akhirnya naik ke permukaan bumi untuk memanggil musuh lamanya. Di sisi lain, Suku Iwi melakukan evakuasi ke dalam piramida mereka dan bermaksud menggunakan sistem yang mereka temukan untuk menabarkan dua piramida yang ada dan bisa menghilangkan gravitasi di sana. Mereka juga meminta bantuan Jia untuk membangunkan Titan Mothra. Kerasu Kuiwi dari Skull Island lah yang bisa melakukan itu. Setelah terbangun, Mothra pun pergi ke permukaan. Di sisi lain dalam pertemuan mereka kali ini, Kong bermaksud mengajak Godzilla bekerjasama untuk menghentikan Skarking. Namun Godzilla justru salah paham dan menganggap kedatangan Kong sebagai tantangan duel. Kong mengalami kesulitan meredam serangan Godzilla karena Godzilla kini bertambah kuat sejak menyerap seluruh radiosnya energi di sarang Tiamat. Terlebih lagi, energi dari sarang Tiamat juga membuat Atomic Bride Godzilla menjadi semakin kuat dari sebelumnya dan juga kapak Kong yang tertinggal di sarang Skarking. Pertarungan duel Titan hebat ini sangat dahsyat dan Kong hampir mati. Untungnya, duel Kong dan Godzilla ini pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Titan Mothra. Berkat peran Mothra, Godzilla akhirnya mau bersatu dengan Kong untuk menghentikan Skarking. Sementara itu, Skarking dan para anak buahnya telah mencapai wilayah suku Iwi dan berhasil menemukan lubang khusus untuk naik ke permukaan bumi. Sambil menunggu kedatangan Kong dan Godzilla, Trapper menggunakan keahliannya untuk memperlambat gerakan Skarking dan para anak buahnya sambil menyelamatkan Elaine dan timnya. Beberapa menit kemudian, Kong dan Godzilla akhirnya tiba di wilayah suku Iwi. Kong dan Godzilla langsung bertarung melawan Skarking dan para anak buahnya. Namun pertarungan ini menjadi sangat kacau setelah gaya gravitasi menghilang akibat rusaknya piramida kristal khusus milik Soku Iwi. Berawal dari gangguan gaya gravitasi ini, Skarking dan Simo berhasil masuk ke dalam lubang khusus yang hingga akhirnya mereka mencapai permukaan bumi. Di lain pihak, Kong dan Godzilla juga mengalami hal serupa sehingga mereka kembali berjuang untuk menghentikan Skarking dan Simo. Tapi sayangnya, kapak Kong lagi-lagi tertinggal. Duel yang memborak perandakan kota ini pun berlangsung sengit karena keempat titan ini mengerakkan kekuatan maksimal mereka. Di tengah situasi genting ini, Soku mengambil senjata kapak Kong yang tertinggal dan berhasil menghancurkan kristal pengendali Simo yang selama ini menjadi senjata andalan Skarking. Terima kasih telah menonton! Aksi Suko ini membuat Skarking mengamuk dan berusaha menghabisinya. Di saat Skarking sedang fokus pada Suko, Kong dan Godzilla berhasil melancarkan serangan kombinasi yang membuat Skarking kewalahan. Di lain sisi, Simo yang kini terbebas dari kendali Skarking diminta Godzilla untuk beralih menyerang Skarking dalam rangka balas dendam. Begitu Simo berhasil mengubah tubuh Skarking menjadi es, dan langsung membanting tubuh Skarking sekeras mungkin hingga hancur lebur. Untuk kesekian kalinya, Kong dan Godzilla berhasil menyelamatkan umat manusia dari serangan Titan yang berbahaya. Setelah pertempuran ini berakhir, Jia memutuskan untuk tetap hidup bersama Elain, meskipun Jia menemukan banyak kecocokan dengan suku Iwi yang ada di Hollow Earth. Mothra memperbaiki selaput pelindung tempat suku Iwi, sedangkan Godzilla akhirnya kembali tidur pulas di dalam Kolosium Roma. Sementara itu, Kong bersama Suko dan Simo kembali ke Hollow Earth, dan di sana Kong akhirnya menjadi pemimpin baru suku Titan Kera. Film pun akhirnya selesai. Film pun akhirnya selesai.